Jama'ah, Jama'ah, Alhamdulillah Alhamdulillah Jama'ah masih di Islam Dutindah Dan untuk Jama'ah yang baru bergabung Hari ini kita sedang membahas tema Kesalahan-kesalahan yang terjadi saat puasa Ramadan Masya Allah Tadi di segmen sebelumnya aku tanya Sama Ustadz Maulana sebenarnya Tapi gimana ya, kira-kira kita jawabnya sama siapa ya Nah kita ulangi aja pertanyaannya Masih inget gak? Tanya aja Ustadz Saambet Nah udah deh kalau gitu Ustadz Maulana Ustadz Maulana mau bahas yang lain misalnya Ustadz Maulana menjawab yang tadi Gimana kalau misalnya kita sahur di saat bulan puasa itu Misalnya takut ketinggalan Kalau misalnya mendekati subuh Nah makanya sahurnya itu setelah jam 12 misalnya Sahur jam 1, jam 2 Itu boleh gak sih? Sebetulnya sahur yang Sahur jam 12, sahur jam 12 Yang terhitung sahur itu jam berapa dan mana yang terbaik Nah ini penjelasannya guru Jam 12 ini sahurnya apa makannya? Nah itu ada perbedaan yang tersahur dan makan Nah ini kita biar tahu nih Tapi berhubungan Serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Ternyata Nabi SAW melaksanakan sahur itu di sepertiga malam terakhir Memang yang utama ataupun yang paling kita fahami sahur itu dalam makan Tapi tentu saja Nabi memulai sahur itu dengan sholat malam dulu Kemudian istighfar diwabil asharihum yastawfirun Kata Al-Quran di waktu sahur beristighfar Kita kan pahamnya sahur itu makan, minum, ternyata ada istighfar di dalamnya Ada baca Quran di dalamnya Barulah ada makannya di dalamnya Kenapa? Karena itu adalah fitrah manusia Kalau yang disebut ada orang makan jam 12 malam It's okay Kalau disebutkan ada orang makan jam 11 malam Silahkan Tapi jangan sampai tidak mengambil waktu sahur tadi Waktu sahur itu sepertiga malam terakhir Karena Sayyidina Hudhaifa Kemudian Sayyidina Mu'ad bin Jabal radiyallahu anhumma ardhahumma Beliau mengatakan bahwa kami pernah ikut makan bersama dengan baginda Nabi SAW Kami pernah bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW Sahur itu menjelang adhan subuh Ya kira-kira 50 ayat sebelum adhan subuh Barulah kami menahan Ataupun imsat Berarti makannya tidak banyak Makannya tidak banyak berarti Jadi kalau mau makan besarnya di jam 12 malam silahkan Namanya SSB kalau istilahnya Apa itu? Sisa-sisa buka Jadi sisa-sisa bukaannya Barulah dihantamnya Dihajarnya di tengah malam jam 12 malam Jadi kalau mau makan beratnya Di malam hari silahkan Tapi yang terhitung sahur yang terbaik Sahur yang utama Adalah ketika menjelang waktu subuh Atau menjelang waktu imsat Waktu menahannya kita Waktu imsat di Indonesia pun dipahami 10 menit sebelum adhan subuh Maka kalau makan yang agak ringan-ringan Ataupun minum Misalnya ada orang yang ketiduran gitu ya Ketinggalan Kalau sudah 10 menit sebelum adhan subuh Maka silahkan untuk makan yang agak ringan-ringan aja Bukan sesuatu yang memberatkan dirinya Sehingga nanti masih ada sisa-sisa makanan setelah adhan subuh Nah ini yang dikhawatirkan Kalau mau cari berkahnya sahur Maka isi dulu Nabi SAW Solat malam Ada solat malamnya Ada beristighfarnya Ada baca Qurannya Itu semua yang disebut dengan sahur Ada daripada zikir Wirit mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Makannya silahkan makan Sebelum waktu adhan subuh Ataupun waktu menahan tadi Maka kalau ada orang yang makan berat di tengah malam Juga boleh Makan beratnya di akhir malam Juga barokah di dalamnya Makanya anak kecil dibangunkan juga di waktu sahur Untuk apa mereka dibangunkan Walaupun berat banget gitu ya Bangunin anak untuk sahur Tapi ada keberkahan di dalamnya Dan itu adalah fitrah manusia Kata pagina Nabi SAW Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keringanan Yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu Di antara keringanan dalam Ramadan Ada yang namanya waktu sahur Waktu makan sebelum tiba Waktunya kita menahan daripada lapar dan haus Selama bulan suci Ramadan Dan sahur ini adalah berkahnya Kalau kita berniat di dalamnya juga Tadi disampaikan guru kita Niat itu mesti bermalam Mestinya dari malam Habis maghrib sudah boleh Dan berkahnya juga bisa didapatkan ketika waktu sahur tadi Wallahu ta'ala Masya Allah Jadi beda ya antara sahur Kita tuh taunya definisi sahur itu ya Ya makan gitu ya Masya Allah ternyata ada beberapa Karena kan tadi alasannya bilang Nanti kalau mepet gimana Mau makan berat Ya udah makan beratnya malam aja silahkan Makan sisaan buka yang gak habis Masya Allah baik Ustaz Ciam Terima kasih Masya Allah Nah Ustaz mau lana izin Tapi aku pernah nih ya kejadian Kan aku telat bangun Gara-gara pulang syuting terlalu pagi tuh Bangun itu Pokoknya gak tau lah jam berapa Pokoknya aku buru-buru sahur Aku minum tuh banyak Karena aku tuh paling gak bisa nahan tuh Minum biasanya haus Pas aku lagi minum Azar subuh kedengeran Ya Nah itu berarti Aku gak Ngebatal dong puasanya atau gimana tuh Gini-gini Mohon maaf Kalau dia tidak tau sama sekali Karena dia tidak lihat jam Tidak lihat matahari Tidak lihat keadaan di luar Langsung tiba-tiba dia makan Dan ingat ya Yang membatalkan puasa adalah Makan sengaja Minum sengaja Sengaja Iya sengaja Kalau tidak sengaja kan tidak sengaja Iya Jadi aman Tapi kalau dia sudah tau Sudah masuk mulai Subuh Subuh Maka dia cepat-cepat menghentikan Oh Makanya betul tadi Ketika sasam bahwa Nabi itu 50 ayat sebelum Azan Jadi itu namanya Insab Untungnya kita di Indonesia Ada insab Iya Nah kalau di luar negeri Mungkin gak ada Tiba-tiba azan aja Hah? Tiba-tiba azan aja Tiba-tiba aja Jadi enaknya kita di Indonesia Dikasih alarm Ibaratnya Lampu kuning ya Supaya karyatian Jadi pada saat 10 menit sebelum Azan subuh Disuruh berhentilah makan Insab Telah tiba Sebenarnya di waktu insab Kita masih bisa makan Tapi kita sudah mulai Berhenti Tidak makan disitu Untuk bisa sikat gigi lah Seperti yang kayak tadi Betul Oh Pernah kejadian juga saya Gimana ustad Kita sama ustad makan kan Gak ada cara Cara sahur Makan lah Insab Tiba-tiba Saya sudah berhenti Binen Kata ustaz itu Eh apa ustad Kuasa itu mulai azan Aku diem aja Dia masih asing aja makan Udah udah insab tau Pas azan Waduh Makanya Tidak ada kontrol lagi Atau sok buntut Susah Jadi itu lah Kemudahan Jadi ulang-ulang kita tuh pinter Masya Allah Mencegah ya langkah preventif Masya Allah Jangan berhenti pada saat lampu merah Lampu kuning sudah boleh Baik Sudah ada yang kasih lampu kuning Baik Masya Allah Terima kasih ustad Maulana Baik Jamah islamitirin repati Allah Kita akan melanjutkan pembahasan kita Selanjutnya saya mau Ke Habib Habib Masya Allah Bicara soal niat Soal bacaan Saya mau ke Habib Masya Allah Tapi kita lanjutin yang tadi dulu Bip Oke siap Gimana kalau misalnya ada orang Niatnya itu takut Misalnya kelupaan Karena kan yang penting niat nih Sebulan gitu Itu gimana Bip Sebelum kita lanjut nih Bip Diri atau Berdiri Berdiri Nanti ada pembahasan lain nih Silahkan Bip Baik Intinya singkatnya Aljamu bainahu maaf Mana yang bagus Dalam madhab Imam Syafi Wajib setiap malam Apabila kita tidak niat Pada malam tersebut Maka esok harinya Tidak dianggap berpuasa Kemudian Apabila Kemudian ada yang minta Oh satu bulan bagaimana Dalam madhab yang lain Cukup satu bulan Buat niat puasanya Saya besok puasa Misalnya Saya niat puasa Buat satu bulan full Karena Allah Puasa wajib Maka dalam madhab yang lain Diperbolehkan Nah buat kita bagaimana Buat kita Maka ishtihad ulama Aljamu bainahumma afdol Maka menggabung Keduanya afdol Kita niat juga Disunahkan Tapi ingat Sunnah buat kita Berniat buat puasa Satu bulan full Sunnah Tapi tetap Setiap malamnya Wajib niat Insya Allah Begitu setiap malamnya Wajib Wajib Alhamdulillah Pertanyaan itu sudah terjawab Masih ada pertanyaan lagi Apa apa nih? Biasanya nih kalau aku Buka puasa Aku tahunya doanya yang ini Bismillahirrahmanirrahim Allahumma lakasumtu Wabika mantu Walarizki kapsamtu Birumadika Rahmanirrahim Tapi ada juga yang beda nih Ada yang doanya kayak Zahabah Zahabah Pokoknya beda-beda Ada juga yang Bismillah doang Nah ini mana yang terbaik nih Mohon penjelasannya Silahkan lanjutkan Ini dia nih Dari tahun ke tahun Masalah Oh doa dulu Gak makan dulu Ini bit'ah Gimana Bim? Dalam riwayat Mu'ad Bin Zuhrah Maka doanya Allahumma lakasumtu Wa'ala Rizkika Aftartu Dalam riwayat yang kedua Abdullah ibn Umar Kalau buka puasanya Ada air Tapi kan gak mungkin Kita buka puasa Gak ada airnya Maka pakai doa Zahabah Bama Wattalatil Uruku Wathabat Al-Ajuru Insya Allah Maka Masalahnya nih Bukan kesalahan sebenarnya Orang gak doa Maaf nih Kita gak baca Bismillah Gak doa Badan Maghrib Kita batalin Sah gak puasanya? Sah Sah gak puasanya? Sah Jadi sebenarnya tidak ada Jadi Maksudnya tidak masalah Mana makan dulu Doa dulu Doa dulu Makan dulu Yang mana yang benar Kan begitu Tapi ada yang afdol Tapi tidak boleh menyalahkan Maka kau tanyakan Mana nih Mana yang kita baca Allahumma lakasumtu Apa dahaba Doma Maka dalam kitab Fathul Mu'in Ngerti nih Pemirsa Dalam kitab Fathul Mu'in Maka bacanya Yang pakai Mu'ad bin Zuhra Tapi digabung Juga kepada Abdullah Ibn Umar Gitu Jadi bacanya Allahumma lakasumtu Wa'ala rizkika Aftartuh Zahabal doma Wabtalatil uruku Wasabatal ajru Insyaallah Nah sekarang masalahnya Baca doanya Sesudah makan Apa sebelum makan Kan gitu Sesudah makan Apa sebelum makan Kita lanjutkan Ke segmen berikutnya Masya Allah Aduh Bicara soal bulan suci Ramadhan Ini gak habis-habis Memang karena Banyak ada yang kebiasaan Ada adat istihan Ada adat juga Memang ini yang Dianjurkan oleh ulama Masya Allah Hari ini kita belajar Banyak sekali ilmunya Terima kasih ya Bip Bip Tapi kayaknya Yang zaman yang di rumah Gak sabar tuh Bip Pengen pertanyaannya Dijawab sama guru-guru kita Berarti tandanya Kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Baik Masya Allah Tabaraka Allah Terima kasih Jamaah yang sudah Mengirimkan pertanyaannya Melalui sosial media Islam itu indah Langsung aja kita Bacakan pertanyaan pertama Ada dari Instagram Dari hamba Allah Baik tidak mau disebutkan namanya Assalamualaikum Ustadz Habib Waalaikumsalam Waalaikumsalam Aku mau tanya nih Misalnya keadaan Lagi di jalan Terus posisi Macet banget Dan Sedangkan Sepanjang jalan Gak ada tukang dagang Dan gak bawa permen Juga buat membatalkannya Dan mengakhiri Waktu buka puasa Nanti atau Niatnya buka puasa Pas sampai rumah Kalau kayak gitu Boleh Ustadz Apakah Buka puasanya telat Bisa menyerupai Kaum agama lain Ustadz Mau dijawab Silahkan Tadi sudah Jangan gigitin setir Membatalkan puasa Ingat ya Makru hukumnya Telat berbuka Makru Makru hukumnya Telat berbuka Karena disunahkan Bersegera Untuk berbuka Jadi Memperlambat Berbuka puasa Nanti aja Nanti aja Aku masih tahan kok Aku masih tahan Sampai jam Sampai isya Aku masih kuat Sampai jam Tidak bisa begitu Jadi ketika sudah Masuk Yang namanya Azan Magrib Maka harus Bersegera Untuk berbuka Tidak boleh Perlambat Jadi Mengurangi Pahala puasa Kemudian Mohon maaf Kalau memang Tidak ada Misalkan Maka apa yang dilakukan Berniat Untuk batal puasa Alhamdulillah Saya sudah Mau puasa Ada juga caranya Kalau tidak ada Permen Tidak ada apa-apa Maka keluarkan Air Luda sedikit Melewati bibir Kemudian Dijilat Pernyataan Untuk membatalkan puasa Pernyataan Untuk membatalkan puasa Jadi boleh Baik Jadi dia Saya sudah Batalin puasa Yang gak boleh Tadi ya BBA Gimana gigit Contoh di pesawat Iya 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 Masya Allah Ya ada makanan Ada perleng Jadi diniatkan aja dulu ya Saya niatkan Baik Baik Masya Allah Terima kasih Ustadz Maulana Baik Jaman kita lanjutkan Ke pertanyaan kedua Ini ada pertanyaan Dari Instagram At Hamba Allah juga nih Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam Dari tahun ke tahun Aku selalu kepo Selama Ramadan Katanya setan diberlenggu Tapi kenapa ya Ustadz Selama Ramadan Justru lebih banyak orang Melakukan maksiat Bahkan orang puasa Tapi gak sholat Ustadz Sebenarnya Apakah hanya setan Yang tertentu aja Yang dirantai Atau bagaimana Ustadz Ustadz siam Boleh dijawab deh Silahkan Setan kepala hitam Baik Tapi guru-guru kami Yang dibelikan Allah Subhanahu wa ta'ala Iza dakhal Ramadhan Kalau sudah masuk Ramadhan Ya Maka dibelenggulah Setan tadi Kemudian Ditutuplah Pintu-pintu neraka Dan dibukanya lah Pintu-pintu syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ulama Memahami ini Dengan dua Jenis pemahaman Yang pertama Secara hakiki Yang kedua Secara majazi Ada yang memang Secara literasi Memang seperti itu Memang Allah subhanahu wa ta'ala Membelenggu setan-setan Yang senantiasa Menggoda manusia Sehingga Mereka tidak Tidak seleluasa Diluar Ramadhan Dalam menggoda manusia Jadi yang pertama Setan benar-benar Dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Tidak seleluasa Diluar Ramadhan Dalam hal Menggoda manusia Jadi ini Kalau secara Difahami secara Hakiki tadi Tapi ada yang memahami juga Secara majazi Bahasanya saja Dibelenggu Cuman Yang Yang Sebenarnya terjadi Adalah memang Manusianya yang Kurang keinginan Untuk bermasiat Jadi dalam bahasa Setannya dibelenggu Artinya manusianya Kurang tergoda Untuk melaksanakan Maksiat ketika sedang Berpuasa Kalau yang pertama Memang setannya dibelenggu Kalau yang kedua Manusianya yang tidak tergoda Dalam godaan Setan tadi Maka subhanallah Kalau dikatakan Ada orang yang Tetap bermaksiat Apakah benar Setannya dibelenggu Kalau kita fahami Secara hakiki tadi Setan benar dibelenggu Tidak seluas Seperti di luar Ramadhan Berarti memang Orangnya ini Digoda sedikit aja Sudah tergoda Berarti bermasalah Pada orangnya ini Karena setannya Sudah tidak bisa Menggoda seperti Di luar Ramadhan Tapi tetap tergoda Untuk bermasiat Berarti ada masalah Dengan orangnya Karena tidak digoda Sekeras Seperti di luar Ramadhan Tetap tergoda Untuk meninggalkan sholat Tetap tergoda Untuk nipu orang Bahkan kita lihat Biasanya Harga sembako Mahal Karena adanya Oknum-oknum Curang Di dalam bulan Suci Ramadhan Masih ada yang Menimbun-nimbun Segala macam Ini kan semua Adalah maksiat Menipu orang lain Memberatkan orang lain Maka ternyata Di sini Memang tidak digoda Oleh shaitan Dengan godaan yang besar Tapi manusianya Sudah tergoda duluan Kenapa? Karena dirinya Yang lemah Dalam melaksanakan Ketaatan Di bulan Suci Ramadhan Yang kedua Kalau difahami secara Majazi Secara Hakikatnya saja Setan dibelenggu Berarti Dari sebelum Ramadhan Setan-setan Sudah menancapkan Anak panahnya Dalam hati manusia Maka subhanallah Ada orang-orang Yang ketika masuk Bulan Ramadhan Tetap tidak Menghargai Ramadhan Tetap tidak Peduli dengan Bulan Suci Ramadhan Setannya memang Dibelenggu Tapi anak panahnya Sudah masuk Dari sebelum Bulan Suci Ramadhan Murid-muridnya banyak Murid-murid setan banyak Sudah banyak Jadi bukan hanya Dari minal jinnah Tapi juga Daripada An-Nas Dan Daripada Dalam dirinya sendiri Maka subhanallah Pentingnya Kita berkumpul Dengan perkumpulan Yang baik Ketika bulan Suci Ramadhan Bukan hanya Beribadah sendiri Tapi pentingnya Untuk bermajelis ilmu Pentingnya Kita mendekati Orang-orang soleh Karena Di luar Ramadhan Saja Kalau kita mau selamat Kita cari perkumpulan Yang baik Apalagi Di dalam bulan Suci Ramadhan Jangan sampai Menjadi orang Yang menyianyiakan Ramadhan Udah dibelengguin setannya Eh tetep-tetep aja Berarti bukan salah setan lagi Salah dirinya sendiri Wallah Jadi memang imannya Yang cetek ya Makanya insya Allah Memasuki bulan Ramadhan Kita memperkuat Iman kita Di upgrade Di upgrade lagi Di boost Masya Allah Baik Aduh mudah-mudahan Kita belajar mengenai Kesalahan-kesalahan ini Mudah-mudahan Di tahun ini Kita bisa jadi lebih baik lagi Amin Amin Nah ini Ada berita gembiran Ini buat jamaah Islam itu indah Yang nonton Termasuk adik-adik kita Oh iya Aku tau nih spesial Spesial nih Di Islam itu indah Selama bulan Suci Ramadhan Yuk Sama-sama daftarkan Jadi kali ya Untuk misalnya Mau jadi apa aja Misalnya jadi da'i Iya da'i Iya da'i Da'i cilik Kemudian ada nih Kori Ada juga Saritilawa Saritilawa juga bisa Iya Ada nasyut juga boleh Pokoknya daftarkan dimana Nah disini Di Islam itu indah TransTV At gmail.com Jadi tunggu apa lagi Ayo buruan daftarkan Abudhi Abudhi Nah orang sudah daftar Airah saya sudah daftar Masjidah sama Anur Juga mau daftar Anak-anak saya mau Lila Lila Subhanallah Juga mau daftar Lila Turun Lila Terima kasih.